Kulonuun Assalamualaikum Hah? Assalamualaikum Kok sepi ya? Pada kemana ya ini? Kulonuun Hah? Kok aku seperti mendengar suara malaikat? Kulonuun Ada orang di rumah enggak? Kulonuun Kulonuun Wah lembut sekali suaranya Itu siapa ya? Saya Mbak Nana Hah? Sipirah, sipirah Aduh, jungkat kemana? Jungkat, jungkat, jungkat J, 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 J Hah, ini dia nih Oh iya, aku kan gundul Aduh, baju safari kok dimana ya? Kulonuun Iya, sipirah, Mbak Tunggu, tunggu, tunggu Aduh, celana bahan dari mana? Hah, celana bahan Minggunakan pantopel Hah Baik, eh Iya, parfum Parfumku dimana ya? P, 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 P Parfum Ah, ini dia nih Ah, ini dia nih Ah Ah WANGI LAVENDE Mulan, ada orang di rumah Ada, si Pintar Ah, baiklah Ini waktunya aku menemui Mbak Nana Setelah sekian lama kami tak bersua Ah, akhirnya alamnya mempertemukan kami Padahal Dulu aku sempat berpikir Kalau bertemu Mbak Nana itu Hanya Dalam mimpi Tapi Semenjak pernikahan itu Sepertinya mimpiku menjadi kenyataan Aku tak pernah lagi bertemu dengannya Aku sedang melindukan canda dan tawa Mbak Nana Apakah berdia ya? Kapan-kapan aku telpon ah Kelanuan Eh Kok lama banget ya ada orang apa enggak? Mbak Nana? Itukah kau? Iya, saya Mbak Nana Hah Betul Eh 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 Aduh, aduh Apa yang harus kulakukan? Eh Mas Bram Loh, kok pencari Mas Bram? Mas Parwoto Loh Ah Pasti sesaat lagi aku nih Pak Kus Loh Bram Parwoto Pak Kus Mas Sangadi Loh Oh Sitila ini Mas Bram Loh Tidak ada orang ya ini Hah Ico Mas Parwoto Kok Kulonuun Kok lama banget ya ada orang apa enggak tau ini? Mbak Nana? Iya Mas Parwoto ya? Mbak Nana Oh Mas Sangadi Kok Bidadari? Oh Iya itu Lagunya Pak Kus Nah ini ya itu ya Pak Kus Eh Ico Oh Mas Ico Loh 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 Mas Iya Iya Tunggu sebentar Wah Googling Bagaimana Bagaimana Cara Minimui Bidadari Di depan pintu Oh Harus dengan langkah tegap Jangan terlihat excited Jangan terlalu menunjukkan Kalau Kita menginginkannya Ah Baik Aku harus stay cool Hmm Eh Mas Ico Saya kira Tidak ada orang Hmm Apa kabarnya Mas Ico? Kenapa? Ya enggak Namanya Tetanggaan kan Saling menyapa Menanyakan kabarnya Kan enggak apa-apa Toh Basi Kok gitu Toh Mas Ico itu Saya kan nanyanya Baik-baik Mas Terat Madingnya sudah Moterbit Mading itu apa Mas Ico? Aku enggak tahu Eh Eh Baru saja Saya melempar pensil Ke orang yang berisik Jangan sampai Pensil itu dilempat lagi Bukan saya Cukup Mas Ico itu ngomong apa Toh Saya itu enggak Bawa pensil Saya itu Bawanya gedang Ini loh Berat banget Eh Buk ya dibantu Diterima dulu Atau gimana Gedang saja bangga Yaudah Kalau gitu Saya itu niatnya Baik Mau ngasih Gedang Tak tinggal ya Nanti di maam Rame-rame Jangan dihabisin Sendiri Ini ada dua tundun Nanti Mas Bram Mas Parwarto Pak Gus Mas Sang Adi Semua harus dikasih Nyebay banget Mas Ico itu Ya wis aku tak bali Woy Tunggu dalam lima detik Dia akan menengok Kesini Lima Empat Tiga Dua Satu Hahaha Loh kok tetap zelen Kok cuek Wah luput Iya Manggir apa Ada tukang basu lewat ya Siomai Siomai Bukan Bram Siapa Nih 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 Ini kok banyak sampah disini Ini pisang Bram Kok ditaruh disini Digletakin Ini Dari Mbak Nana kok Kok gak dibawa masuk Banyak banget nih Itu kalau banyak sekali Namanya gedang Bram Kalau sedikit Pisang Berarti ini gedang Betul Oh Berat banget Maranya mana Sudah pulang tadi Dia kesini sama siapa Sendiri Sendiri Iya Bawa dua ini Dua tangkai ini Iya kan Kecil-kecil Kecil gimana Ini pisang tanduk lucu Satu tangkainya aja nih Waduh Satu setengah meter Pasti berat banget Sendirian ya kesini Sendirian Terus sekarang udah pulang Sudah Katanya ada acara kok Sudah bilang makasih belum Sudah Wah Tadi katanya salam untuk Bram dan Parwoto Begitu Terus pulangnya gak diantrin Tadi terburu-buru soalnya dia Kasian cu Dia pasti capek banget Rumahnya dia kan jauh 7 kilo dari sini Jalan kaki Bawa pisang Mbak Nana itu ada di Kosibilah Tuh Oh bukan pulang ke kampungnya Ini Sibiltinya dari Anak Kosibilah Begitu Kok sepertinya Dari Mbak Nana kok Susul sana Bilang makasih gitu dari kita-kita Dianterin pulang sekalian cu Tapi tak enak Kenapa? Tadi kan Mbak Nana Sudah banget aku anter Tak usah-tak usah Begitu Maksudnya sih Bitu Dipaksa dong Orang Jawa itu biasanya Bilangnya enggak-enggak Padahal sebenarnya iya Cuma malu aja Sana Nih pake motorku Aku ambilin helmnya ya Nih Bawa dua helm Pake Oh iya bener Tapi kan Ini S&K nya Ini duit buat bensin Nah ini nanti Kartu kredit Kamu beliin deh Banana apa gitu Jajan-jajan apa Biar seneng Istilahnya itu kayak Kita bales lah Dia udah bawa ini Tapi sang ya Kita beliin apa gitu Misalnya apa Ben? Misalnya Kan Banana udah ngasih kita Pisang nih Dua tangkai Kita beliin lah Kulkas dua biji Magic jar Ya barang-barang apa gitu kek Yang selewatnya kalian nanti Oh yang sepadan Ya yang sepadan Spring bed kayak apa Kayak gitu sana Nih Oh iya iya Eh Brom Tapi Brom Helm ini masih terbalik Brom Kok terbalik? Puter-puter Nah Seperti ini Brom Yang ini Buat helmnya Mbak Nana Oh iya 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 Sudah pegang? Iya Mari Brom Terima kasih ya Loh Loh Brom Loh Kayak ngopo ya? Ngopo gimana? Ya gue Kok ada gedang barang? Ini oleh-oleh Dikasih sama Mbak Nana Oh pantesan Aku tadi ketemu Mbak Nana Dimana? Disitu Di warung depan Kamu dari warung? Iya Ngapain? Kok gak pamit? Aku mau turu Tau gitu kan Bisa nitip Yang gue tak golek kemana Apa tuh? Itu sepatu ku rusak Ini warung Yurah ada sepatu Malahnya sendal jepit Tadi itu ketemu Mbak Nana Kayaknya capek Pucat Udah gitu keringetan Brom Dia bilang Loh Mbak Nana Sakit po Nggak kok mas Cuman kecapekan Nyunggi pisang Dua tundun Ayo kuih berarti Pisang kuih Tak pikir pisangnya Pisang ambon po Pisang kepok po Pisang rojo Pisang tanduk ini Ayo raumum ini jenis Wih lah Gak rong tundun Mbak Nana Melakuinya mulai Sempoyongannya loh Kok ya wong harus mabut Mabuk dia Mabuk dia Aman temennya Giku yang mau paling Wah Bener berarti Tadi kan aku udah bilang sama Ico Loh loh Ico mau ketemu Ico Katanya Ico Ico yang nerima oleh-oleh ini Wah kebangetan Ico Orang ngetar kayak Mbak Nana Bali Maka dari itu Ini tadi aku pinjemin motor Sama helm dua Aku suruh nyusul si Mbak Nana itu Biar pulangnya gak usah jalan kaki Lah kok aku kurang ketemu Harusnya ketemu Par Orang-orang yakin Terus Mbak Nana masih jalan kaki gitu sendirian Oh-oh Ngesot-nglesot kayak lu Mau ada tak tolongi Wah ini aku kan pekewo Bukan murim ya Par Orang-orang Bram Aku repot Kilo nggogawan Apaan? Kroto Masa kamu lebih mentingin keroto Daripada Mbak Nana? Nekku kerotonya tipe Juk matu sekotas plastik Rasih cemangan no kepedekku Ya harusnya kamu lebih mentingin Mbak Nana dong Nanti kalau Mbak Nananya udah sempoyongan gitu Pingsan di jalan Nah kalau sudah pingsan beda urusan Bram Orang tadi tak tanyain Mbak Jenen kan gak apa-apa Gak apa-apa mah cuman kecapean aja Gitu kok Bram Par Fokus Mbak Nana itu orang Jawa Orang Jawa itu biasanya ngomong enggak-enggak Gak apa-apa Padahal apa-apa Segena aja dia Harusnya kamu paksa Par Langsung aja kamu tarik Masukin becak Bawa pergi Lah omai gari rong jangka kok Tak lepok ke becak Paling gak kan kamu udah ada usaha Menunjukkan Amalah Cikiro nyulik Mbak Nana Par Harusnya kamu bayangin Seandainya Mbak Nana itu Saudara kamu Atau adik kamu yang cewek Ya kan Toto sepoyongan pucat di tengah jalan Toto pingsan Terus dirampok Barang-barangnya diambil Dipukulin Pendarahan Terus meninggal Gak ada yang nolongin Sampai akhirnya dikubur disitu Gak ada yang nengok Gak ada yang bersiarah Makamnya gak ada namanya Karena gak tau itu siapa Terus ditemuin ilalang-ilalang Besoknya udah di aspal Jadi jalan Kamu gak sedih Par? Kok yuman ato lo mulai mikir gitu Lo ngari rong jangka tekan ngomayo Aku kan Denen mau nirapok kok yowes Dari Rong jangka Blebuk gerbang Uwes terus aku bali Begitu masuk gerbang Pingsan gak dia? Ayambo Kan gerbangnya ditutup Tuh kan Par Kamu gak bayangin Begitu dia ditutup gerbang Terus dia pingsan jatuh disitu Kalau anak kos pulang Mbak Motor Main masuk aja Apa gak ketelindes? Kamu gak mikir jauh sih Par Seandainya Mbak Nana itu adik kamu yang cewek Dilindes anak kos Gimana perasaanmu? Wah nanti kita yang mikir Mugi kadoan lo Muka-muka wai Mbak Nana orang kebelindes Eh teman-teman Teman-teman Tolong-tolong Eh Cuk Kamu dari mana Cuk? Dari mall Loh kaya ngopo ning mall Ini nih Awas 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 Ini malah beli meja belajar Ngapain sih? Eh 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 Ini harus apa? Ada meja belajar Aquarium Buat apa sih? Hah Ini tadi ada diskon Bram Loh Eh Kan tadi kan disuruh Beliin buat Mbak Nan Nah Tadi kan waktu di mall Lalu ditanya sama Kasihnya begitu Apakah bapak menggunakan Kartu kredit? Oh betul Hah Ada diskon Untuk pembelian Meja belajar Dan aquarium Kapan lagi Bram? Itu buat apaan? Ya untuk menurutkan Kegiatan kita si hari-hari Bram Eh Tadi itu dipinjemin kartu kredit Buat Beliin Mbak Nana Buat membalas Karena dia udah ngasih kita pisang Kita beliin apa gitu kek? Malah beli meja belajar Aquarium Nah Maksud aku Ini sekarang aku akan membelinya Bram Duh Aku akan keluar lagi untuk membeli Ya Barang-barang Spring bed-spring bed Atau apa Kitchen set begitu Eh Barang-barangnya mana? Eh Sudah pulang Karena tadi ada acara Begitu Tadi kan dibilang Suruh nyusul Boncengin anterin pulang Dalam perjalanan pulang itu Kalau ketemu apa Gitu dibeliin sekalian Buat membalas kebaikannya Mbak Nana Gimana sih? Oh 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 Cuk Cuk Takkan tadi yo Ya Mbak Nana Dia seperti kirilahan Tengok Dia sudah mencari Tengok 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 Bayang Bakul Sate Tengok Tengok ayo remek mulolim laku juga rajecek miring-miring apa aku bilang tadi tadi waktu kami mengobrol dengan enak disini mukanya ceria-ceria saja kok aku mau pas ketemu wes pucat ketira nono yang abangnya mau jempolnya nak ngara aku jadi kue tak parah nih tak terkening rumah sakit tuh nak perlu diopnam kan kue moto yang namoni iya sih eh gak kue ngomong matur nuon karena mbak nana eh ya ya sudah dong ah kue modelnya kuyang-kuyang aku raper coyong katanya senang sama mbak nana masa gak perhatian sama mbak nana gimana sih siji kue lu putih yang keloro kok raditer eh tuh macam apa lasa iki kue dandan nganggut safari nganggut sepatu fantovel nganggut lonok kain nganggut montor ambungmu wangi mesti nganggut parfum kue art neng di helm loro malah nggup belanjan rajelas ngosok tuh kue akwarium kue dandan kue ngono tadi itu aku hanya akan mencoba untuk bersikap cool begitu cool bibit tuh maksudmu sok sok rabut tuh ngono habitu lah jani kue rabut tuh tenan pop ya eh sini sini aku kasih tau si Benelnya dalam teknik pilih cintaan dan perpedekatan menjadi sesorang yang cool itu akan sangat dirindukan begitu kok se kue moca neng di biasanya seng mok moco kue gang luput bram kue percaya bram enggak Kwe Bram sing melalui teknologi Wira percaya Apa menengah aku Kwe mesti lupet Aku dantan yang gue safari Ngapain stay cool-stay cool kayak gitu Stay cool itu berlaku buat cowok ganteng Kwe saiki butuh ra Minimal butuh komunikasi kwe malu Ya iya Tapi kini kita harus stay cool Udah jelek stay cool Siapa yang mau nengok Kok tau Bram ada bagian menengok-menengok segala Mau mbak Nana nengok ra Tidak Lah kwe Pasti nanti yang dibaca sama Ico yang dilakuin Pura-pura cuek Nanti begitu ceweknya pergi Ditungguin 5 detik Nengok balik apa enggak Itu berlaku cuma buat cowok ganteng Badannya bagus Punya motor gede Punya hotel Ibunya kaya Itu berlaku stay cool Ini badan kayak kulkas Muka kayak tas kresek Gak bakalan ditengok Makanya semua tips itu Harus tepat penggunaannya Situasinya Kondisinya Gitu cu Jangan mentah-mentah di Jalanin Ngaca dulu Ah entahlah Aku pergi saja Ya dan aja par Ini 5 detik Tuhanak pasti balik lagi Manggil kita Tungguin aja 5 4 3 2 1 Teman-teman Tungguin aja Tungguin aja Terima kasih. 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 Terima, 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 terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima, 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 terima kasih. terima, terima kasih. terima, 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 Overall, terima… terima, 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 Bila, aku menelepon Mbak Nana Saja Wah, kok tadi angkat ya? Halo? Uh, tadi angkat Iya, Bram? Udah cek Twitter? Belum Bram? Apa? Kamu mau sahur pake apa? Loh, kok sudah Ramadan? Minalai jenis walfa izin ya, Cuk! Eh, teman-teman! Apa? Di kamar lu masih seperti kemarin, Loh? Wah, waktu berjalan sangat cepat Udah cek timeline belum, Cuk? Belum, Bram? Nunggu apa lagi? Soalnya belum masih, Pak, Bram? Eh, ya, besok atau lusa, begitu ya Par? Ya, Bram? Pohon Natalnya taruh di mana nih? Loh! Baik, baik, baik Aku cek timeline sekarang Sipir, sebentar Ini dua jam sejak Satu jam sejak Lima, empat, empat, tiga, dua, satu Happy New Year Teman-teman! Ini timeline kok semuanya one year ago Ini sebenernya apa yang terjadi teman-teman? Nih, Cuk, lihat nih Timeline-nya Mbak Nana nih Nih, nih, ada fotonya nih Lihat nih, nih Itu avatar-nya tuh kadang menipu, Bram Ini bukan avatar-nya loh Ini yang nge-tweet foto Nih Oh, ini Mbak Nana? Iya Kok-kok tau kalau ini Mbak Nana? Ya kan tweetnya ada tuh Di tulisannya tuh, tuh Oh, Mbak Nana sedang menggunakan Kostum mumi Wah, Halloween Halloween Ini Mbak Nana di rumah sakit Opnam Kuih nganti perbahannya Warnanya beda loh Ngantian Surah putih meneh Oh, iya Menjadi hijau Kasian tuh, Cuk Gara-gara kamu tuh Gara-gara gak kamu anterin Habis dia nganterin pisang tanduk Masuk, Kos Kelindes motor anak, Kos Tuh, lihat Wah, action sekali Memang kalian ketemu dengan Mbak Nana terakhir kapan? Ya kemarin itu, Cuk Habis dia nganterin pisang Oh Itu juga entah kenapa loh Tadi itu aku menelepon Mbak Nana Tak diangkat begitu Ya gimana mau ngangkat? Tangannya di gips Matanya di gips Mulutnya di gips Kok posisif sekali gipsnya? Kudunnya kueki empati Tuh Sudah Aku meneleponnya Tak diangkat loh Ya didatengin kek Gimana kek? Jengok kek Visit, visit Kue terakhir ini ngobrol apa? Karong Mbak Nana Ya ngobrol-ngobrol serius seperti biasa Lah mungkin Kapan kamu ngobrol seluruh sama dia? Waktu Ah Waktu gedang ini sampai disini begitu Coba praktekin gimana Dia dateng Ah, dateng disini Terus? Mas Ejuk Seperti itu Gak mungkin dia pake dada-dada gitu Kan gogedang Oh Oh iya Maksudnya Gedangnya diletakkan Terus dia dada-dada Lalu tel senyum begitu Kayaknya bukan Mbak Nana banget ya Pak Kue Ododo kue Iya kamu ododo Tidak ododo kok Jawabannya apa? Hai Hmm Gak mungkin Gak mungkin Kok aku ketemu ini mukanya sedih Hmm Pucat Mimisan Rambutnya keriting Matanya kuning Melakunya sempoyongan Mabuk resek Hilatnya kecokot-cokot Sendalnya sisinya hilang Combang camping Hah? Terus omongannya Aku sopo Tuhan kasihan cu Emang kamu mau apain sih? Eee Aku kan hanya Berlagak seperti Nikola Saputra begitu Yang memenangkan menjadi cinta itu Hehehe 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 Nikola Saputra Nikola Saputra Nikola Saputra itu Nikola Saputra itu bukan yang jadi cinta Mana sih? Loh Jadi siapa? Mamet Gisi pelisi itu Maksudnya supaya Ya Ada penasaran-penasaran Lalu dia akan menganggapku sebagai Lelaki yang misterius begitu Cuek Apa adanya Terus responnya mana? Eee Diam sih Langsung Membalikan badan Pelisi dan menyanyikan Aku pulang tanpa beban begitu Hehehe Nah itu kan artinya dia menerima kekalahannya Kok ada kalah menang segala? Kibram Soalnya racet dong ibu cahit Hehehe 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 Kuih mesti ngomong sesuatu yang menyinggung perasaan Rah mungkin Ada ibu-ibu Bawa pisang Pisangnya pisang tanduk pula Dua tandan Jalan kaki Baru disunggi kuih meneh Tuh Masih dicuekin So-soan jadi rangga Hehehe Kamu udah macam apa kamu? Biad Hehehe Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu tuh masih nanya cu Kebangetan Ditengokin sih sana Kartu kreditnya masih dibawa kan? Masih kok Yaudah Beliin kulkas Biar adem Tuh Dia butuh apa tuh? Di rumah sakit Laptop Buat main game Biar terhibur Nek orang sewaknya badut Nah Dihibun loh cu Ayo sing main stream Oh Baik Baik Udah sana berangkat Rumah sakitnya dimana? Paling di RSDK RSDK tuh mana? Rumah sakit dekat kampus Ketika engkau berada di tempat tinggi menjulang Semua datang berampak mengisi seru di tempat Saat jatuh terhempas semua pergi menghilang Kau ada namun tak tersapa Gendam berat tanganku kawan Bersama kita bertahan Saat kau jatuh dan terbuang Kau kan ada di sampingmu Bangkitkan semua rasa Bangunkanlah jiwa yang besar Jika salah jangan menyerah Laptop Seriaplah Kitalah pemberang Bersihkan debu dari bajumu kawan Bangkit lalu maju ke depan Habeskan air mata Tegakkan kepala RSDK rumah sakit dekat kampus Pavilion Kemangi Lantai itu zoo Wah tak ada liftnya Kamar nomor 24 Ah betul nih Halo Maaf mas jangan berisik Oh Iya susten Halo Oh tadi kunci Mbak Nana Tak kusangka kok Sekarang sudah Jauh lebih mendingan loh Sudah sehat Sudah bisa duduk Jadi apa kabar nih Kok ada yang nyariin aku ya Wah Tak ada rasain Infonya sudah mau habis ini Suaranya kok aku kenal itu ya Apa Jangan-jangan Itu Sempat di operasi ini ya Masih pusing-pusing Kok suaranya Mas Icuk Suaranya mendingan Kalau Mbak Nana ini lagi sakit Makanya langsung ke sini Mas Icuk Aku di sebelah Mbak Nana Aku di sini Loh Loh dia bukan Lu anak-anak Aku di sebelahnya itu Loh Oh disini tuh ada Tiga tempat tidur Oh Lupanya Mbak Nana disini Pantes Tadi disana itu Kok agak pucat Begitu Mirip loh Tapi ya memang Rambutnya agak putih Kumisan Terus Ada zinggutnya Eh Mas Icuk ngapain kesini Ya Ya kan mau min zinggut Ini kok bisa loh Tuh kan Yang ini digips Yang ini digips Tak hati-hati pasti Emang masih Cuk peduli Ya peduli lah Nyatanya aku tilik Kok tau aku sakit dari mana Kadang Perasaan itu mengatakan Apa yang tidak kita lihat Dan menyuarakan Apa yang tidak kita dengar Ah Pesuan Mas Icuk Lihat Aku disini sekarang Itu bawa apaan Mas Icuk Ini kan Supaya Mana Neleka Sembuh begitu Lawang Wang Loro Kok malah dibawain Kanopi Kalau racingnya itu Emangnya aku seneng Gastrack Ya Kadang Kita harus lepas Dari mainstream Kita harus Out of the box Begitu Ini untuk kau semuanya Mas Icuk Aku itu baru sakit Nggak usah Neko-neko gitu Aku nggak ngerti Lalu Supaya kau simpuh Yaudah Mas Icuk pulang aja Tuh Mbak Nana Mbak Nana Ini kan kau Sideng sakit Ini awalnya bagaimana sih Kok bisa begitu loh Yaitu Kemarin tuh Sebenernya Tensiku ngedrop Tapi karena ada titipan Dari Mbak Kos Yaudah Tak belah-belahin Nganter Gedang dua tundun itu Ke Kos Kecang Mas Icuk Nah Disana Nyampe sana Nggak diterima dengan baik Yaudah Tak taruh aja Terus aku pulang Lepas pulangnya itu Ketopo Mas Parwoto Dia nawari Mau dianterin Nggak Mbak Nah Mas Parwoto kan Udah bagus Udah baik Udah nawari Bantuan Tapi kan aku Nggak enak Sama tetangga Nggak enak dilihat Orang-orang Yaudah Aku terpaksa pulang Geloyoran Eh nyampe gerbang Kos kok Tiba-tiba Pingsan Terus Ada Temennya Mbak-Mbak Kos itu Mau belajar bersama Rombongan Motor 10 Masuk gerbang semua Nggak lihat aku Karena gelap Kakekku kena Tanganku kena Ya begini Musak weh semaput Dilindis motor konvai Lah kok ya Nggak ada yang Nolongi itu loh Dasar Parwoto Kok malah nyalah Mas Parwoto Ya cuma Kalau Parwoto waktu itu Langsung menyantarkan Tak sampai seperti ini kan Aku tuh Sampai risau loh Lah kenapa Nggak masih cuk sendiri aja Lah kenapa Mbak Nana Tak menengok Waktu hitungan kelima Hitungan apa Lah kan aku sudah pusing Sudah mumet Masuk suruh ngitung lagi Ya mas nggak sempat Masih cu Hah Kan sudah aku pergi Satu Dua Tiga Empat Lima Banana Loh Kok balik lagi ngapain Kan sudah lima detik Itu artinya Ada sesuatu yang harus kita obrolkan Begitu Aku itu mau isi rahat Masih cu Ini loh Liatan tanganku Capek diginiin terus Kakekku juga Diangkat Duh Ini kenapa infus kok Di tangan Di kaki Di pinggang Di pipi Jadi Dingin keadaan seperti ini Siapa yang salah Aku lagi Hah Nah ya masak Masih cu Itu nggak tahu Pas aku ngantar gedang Ke rumah itu Kan aku udah pucat Udah keringat dingin Mbok ya basah-basih Mau nganterin pulang Atau gimana gitu Emang nggak capek Itu berat banget Gedang lagi Gedang lagi Si menjak Mbak Nana Mengantarkan gedang itu Mbak Nana Menjadi seseorang yang beda Aku tak melihat Mbak Nana yang dulu Kok malah Nyalah ke gedang Kepie Oh jadi Kok membela Siapa sih Dari siapa sih gedang itu Hah 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 Eh Neknya sujudi cepat Infusnya Ini ketarek-tarek Lo orang Masih cu Udah Masih cu Pulang aja Aku mau istirahat Kok dim aja tuh Diajak ngomong Si Bintan Ini kan meminalkan infus Orang asal loh mas Tidang saja Aku dulu dokter kecil kok Jangan gitu Masih cu Yaudah Sekarang aku yang pulang Apa Masih cu yang pulang Tisilah Aku aja yang pulang Oke Fine Bawa nih Pelek rising Kanopi Nih Tas-tas Seprei-sepray Tirmus Nih Bawa Awas-awas Mikin-mikin Masih cu Mikin Bawa Jangan Jangan Kambali Tinggalkan Diriku Sendiri Hah Ini supedia Bilazar Untuk tidak Memandikan gedang Di atas Sigile-galanya Kadang aku tak habis pikir Dengan wanita Maunya dimengerti Tak mau Mengerti Silalu mencari Orang ketiga Kalau dibawain Pelk racing Dibawa pulang Padahal dia Mengaku dia tak suka Gilstrak Harusnya dia tinggal Ah Perempewi Perempewi Sambil tiduran Seperti ini Mirasakan Pahit dan gitirnya Laki-laki dan perempuan Itu Si Perti Bapak Bapak Maaf Bapak Bapak Bangun dulu Bapak Iya Oh Suster Bapak Jangan banyak bergerak dulu Iya Maaf Bapak Ini jadwalnya Kita pasang kateder ya Pasang kateder Iya Oh oke Siap ya Iya Oke Suster Suster Bapak Bapak Jangan banyak bergerak Iya Iya Suster Ada satu cerita Tentang jagoan istimewa Kalau berantem biasanya Dia selalu Membuka bajunya Biar kecil tak pernah gentar Buat ula bisa kena gampar Dia jagoan kungfu Dan dia juga Jagoan idolaku Wow 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 Memang ku tak pernah tahu Jagoan idolamu Tapi satu yang ku tahu Itu pasti Indolaku Hanya Bruce Lee Aku suka dia Dia jagoan idolaku Andai aku bisa Aku dan teman-temanku Semua suka kungfu Semua suka nokrong bareng Semua punya satu obsesi Daripada kamu berdiam diri Mending gabung bersama kami Kalau kamu juga suka kungfu Gabung aja dengan jumpa kamu Oh 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!